industri pariwisata di dunia dan juga di Indonesia suram. Lantas seperti apakah prospek bisnis pariwisata di tanah air di tahun 2021? Dan apa saja strategi para pelaku industri pariwisata di tanah air? Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Didin Junaidi, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GP. Selamat pagi Pak Didin, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Mas. Kabar baik Alhamdulillah. Pak Didin, ini dikatakan babak belur, Seperti apa kemudian gambaran sektor pariwisata di Indonesia di tahun 2020 lalu? Ya, saya kira sudah tidak semua orang sudah tahu bahwa industri pariwisata itu betul-betul tertidur akhirnya. Sudah laporan-laporan sudah muncul istilahnya itu dari PHRI, kemudian dari GP sendiri, Nah, itu adalah kita travel agent saja, 80% sudah itu istilahnya mati suri. Hotel-hotel juga banyak yang ditutup. Jadi, inilah kurangnya daripada pariwisata. Jadi, orang-orang sudah... Pak, ini kan kalau misalnya dibilang industri atau sektor pariwisata ini kan ada banyak sekali. Tadi Pak Didin sebut ada industri travel, kemudian hotel, obyek wisata. Tapi kalau misalnya diberikan atau yang paling besar, yang paling terdampak dari pandemi ini, di sektor apa nih Pak? Sektor biro-biro perjalanan itu sektor yang paling tinggi. Signifikan sekali. Karena dari 80% dari 600 biro perjalanan itu sudah tidak boleh katakan tidak mempunyai bisnis. Apalagi dengan hal-hal yang lain, seperti pandemi makin tinggi, jadi makin sulit juga. Makanya kita akan berbuat sesuatu. Kemudian pariwisata. Oke, ini kan kemudian juga Pak, industri pariwisata tadi dikatakan salah satu yang terdampak besar dari pandemi ini. Kemudian juga, ya walaupun sulit, tapi terus berusaha bertahan di tengah kondisi sulit ini. Tapi bicara soal adaptasi ini, apa sih Pak adaptasi yang kemudian dilakukan para teman-teman di industri pariwisata saat ini? Iya, sebagian besar mereka switching bisnisnya. Mungkin yang tadinya menjadi berusaha travel, sekarang jadi berusaha kebun bunga, kemudian berusaha memanya jadi jual mie, jual ikan bakar, di daerah-daerah, banyak yang diperlukan. Jadi itu bertahan. Oleh sebab itu kan kita bisa dukungan dari pemerintah nanti bagaimana untuk mengembangkan kembali usaha-usaha pariwisata ini yang notabene sudah tidak memiliki dana lagi. Itu apa saja Pak, dukungan dari pemerintah yang diharapkan oleh teman-teman di industri pariwisata saat ini? Yang lebih banyak adalah mungkin dana talangan. Dana talangan dengan buku bunga yang murah, buku bunga yang murah dan lama, agaknya lama sebenarnya buku, apa itu, murah bunganya, buku bunganya sehingga bisa memulai kembali di tahun 2021 ini. yang walaupun kita COVID-nya naik terus. Ya Pak, ini kan juga tahun 2020 kita katakan bolehlah tutup buku gitu ya, kisah suram di tahun 2020 dan kita punya harapan baru lagi di tahun baru 2021 dan kita juga memang kondisi sudah mulai membaik, sudah ada vaksinasi juga. Kemudian dari Anda sendiri, dari langkah-langkah yang sejauh ini sudah disampaikan pemerintah terkait dengan sektor pariwisata yang dikatakan ini nanti akan jadi tulang punggung pergerakan ekonomi pasca pandemi, ini seperti apa Pak? Apakah sudah ada kebijakan-kebijakan yang disampaikan pemerintah ini yang jadi angin segar di industri pariwisata? Iya, pemerintah akan membantu kalau sebelumnya 2020 dibantu adalah sektor hotel dan restoran dan beliau mengatakan dari pemerintah bahwa itu ada sektor biro perjalanan akan dibantu dan sektor-sektor lainnya UMKM. Ya itu akan dibantu. dan memang kita juga merasa prihatin, sudah susah, kemudian kita sekarang itu pariwisata melahirkan waktu ini baru, bahwa naik karena pariwisata gitu. Jadi kluster baru gitu. Itu sudah punya, kita sudah punya harapan bahwa begini, saya sudah berbicara dengan Kementerian Pariwisata dan sudah disediakan kita, kita akan ada kolaborasi, ya itu adalah Kementerian Pariwisata dengan GP dan organisasi pariwisata semuanya akan menyatakan deklarasi bahwa kita akan menyatakan perang terhadap COVID-19. dengan cara, satu adalah harus mentaati protokol kesehatan, kemudian mentaati PASE, itu dengan tanggung jawab, konsisten dan tanggung jawab. Jadi kita akan ada gunung ke-21 di antara pariwisata sendiri untuk menangani atau mengurangi rante penyebaran dengan COVID-19. Jangan sampai pariwisata dijadikan kluster baru gitu. Begitu Mas. Oke, jadi berperan juga bukan malah menciptakan kluster baru, tapi malah untuk stop gitu ya Pak ya. Tapi Pak Didin, ini terkait juga soal strategi industri pariwisata di tahun 2021. Ini kan juga tahun baru, kemudian menterinya juga baru, ada kebijakan baru. Apa kemudian strategi dari teman-teman di industri pariwisata di tahun ini Pak? Dari sebelumnya sebenarnya dari organisasi kita sendiri sudah mengatakan bahwa kita itu adalah merubah separadigma baru pariwisata ini. Yaitu paradigma yang nomor satu adalah kita konsentrasi atau fokus kepada pengembangan pariwisata domestik. Karena domestik lah yang kita harapkan bisa mengangkat usaha-usaha pariwisata dengan catatan bahwa ada kolaborasi antara pemerintah, pemerintah, lembaga-lembaga lain, dan industri itu sendiri bekerja sama untuk mengamalkan wisata domestik. Dan saya yakin bahwa itu adalah potensi untuk mengangkat ekonomi nasional salah satunya. Baik, Pak Didin Junaidi, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, semoga tadi harapan dari teman-teman di sektor industri pariwisata ini bisa terkabul dan tahun ini sudah ada vaksin juga, sudah ada kebijakan baru, semoga industri pariwisata bisa lebih baik dari tahun lalu. Terima kasih, Pak Didin, sehat selalu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Didi Mas. Terima kasih.